Nah sekarang kita kedatangan aktor yang selalu hot dengan film-filmnya yang dimainkan. Kita panggil langsung ini dia, Dennis Adiswara. Dennis Adiswara, film-film yang dimainkan Dennis ini selalu jadi ter-hot. Dia ada-adain deh lo. Kita lihat-lihat yang mana ya. Jadi kalau film udah berapa banyak sih, Dennis? Udah berapa ya? Ah, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, selusinan lebih kali ya? Film? Iya, kayaknya sih. Banyak ya dia. Nggak banyak itu, nggak banyak. Kan kemarin kepotong pandemi. Nggak sih caranya kita biar main film gitu, maksudnya. Nggak, kita harus ada manajer yang mainnya sama pemain-pemain film, Mak. Iya. Itu. Manajer gue, oh gue ini di sini-sini lagi. Lagi ya. Ini maksudnya akhirnya kita nggak ke upgrade. Iya, bener. Akhirnya udah, bintangnya kita ngambiar lagi. Iya kan? Ini kan kita main film, ini jelas tuh. Filmnya kan dari pertama sampai akhirnya. ADC. Iya, ADC. Itu film pertama? Itu film pertama. Ini besok tahun ini aja ada dua judul film. Makanya main sama Dian, Mak. Lu bukan main sama Dian Sasro, sama Dian Gendang. Kalau mau. Tapi karakter apa yang paling sering didapetin? Pokoknya jadi cowok-cowok culun. Kutubu, kutubu-kutubu. Ya loser gitu. Biasanya yang kalah sama perempuan pastilah. Ya, tapi akhirnya malah jadi judul sendiri kan? Ya, yang Mamet kemarin kan? Iya, kemarin jadi judul sendiri. Tapi terakhir kemarin, saya jadi let call. Kok bisa? Bisa dong. Pusat dulu sebelum casting. Makanya. Lu dari tadi kayaknya gak percaya gitu. Bukan, maksud gue gini. Maksud gue ini awalnya dia kok bisa dapet peran itu tuh gimana tuh dapet ADC? Oh gitu. Ya kan sih emang. Dari ADC itu kan langsung kebelakang-kebelakang karakternya hampir sama terus, kan? Iya, sempet kayak gitu. Begitu. Makin nonton dong. Bapak dulu selamat. Jadi kan gara-gara film pertama itu akhirnya melekat di pikiran penonton. Jadi ke film-film kebelakangnya kan terus-terusan gitu tuh. Iya, sempet kayak gitu sih. Oke, nah baru yang terakhir ini tuh mulai beda ya? Iya, baru beda. Baru jadi late call, terus ada juga jadi kurir. Jadi kurir itu loh, Pak. Paket. Paket. Itu kurir paket. Terus juga ada jadi paket ABC, paket ABC. Oke. Saya kalau denger kurir mau trauma. Paket. Gak ikutan. Gak ikutan. Gak ikutan, gak ikutan. Dia pengen kancurin closet ya saya. Iya, bukan closet. Di flash. Aduh. Oke, terus akhirnya pokoknya kurir tuh. Iya jadi kurir. Maret besok malah jadi ini. Ntar, babysitter buat nenek-nenek apa ya sebutannya? Iya yang luar negeri-luar negeri gitu. Perawat gitu lah ya. Iya suster. Iya suster tapi laki gitu. Mantri. Komar. Mantri kan ditunat ya. Iya. Mantri sunat. Berarti kalau dari semua gini. Dari, ya biasanya kalau aktor tuh punya kepingin sendiri ya. Yang karakter-karakter yang belum dia wujudin tuh. Coba. Jadi apa ya, jadi karakter-karakter mungkin yang kayak antagonis. Iya. Atau yang setengah antagonis gitu. Yang penipu-penipu biasa gitu. Kalau Vicky. Kita mah Vicky terusnya dapet penipu ya. Sudah. Vicky kemana yang marah. Vicky. Ada masih ada dia. Kenapa kamu langsung kepingin Vicky? Udah lama gak kesini juga Vicky. Dulu kan dia naturnya Vicky waktu diusir. Iya. Vicky. 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 Tapi gini. Kan semua perannya kan udah nih. Ya kan. Tapi horor udah dong. Horor udah. Maret besok. Itu horor. Itu horor. Itu horor. Gitu. Dibutai lu film pertama apa Wen? Ranjang Setan ya Wen? Aku. Aku kan main sama kamu. Iya. Apa itu? Tengah. 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 Tengah atas tekan bawah ya. Iya betul. Iya. Pokoknya film begitu deh. Iya. Iya. Insan perfilman ya. Lo gak begitu paham sih. Kalau dia kan paling cuman jadi itunya doang kan. Iya. Ada empat cewek. Pasti ada racunnya satu. Iya. Orang salon. Iya kan. Dia kan pake orang salon kan. Iya kan lu. Gue lu pernah main sama Agnez Monica pernah. Apa ya. Sinetron. Jadi apa. Ya gitu juga sama. Ya gitu juga sama. Hei orang standanya nih. Ya. Kan kalau dia tadi kepengennya antagonis ya. Kalau lu apa. Kalau lu main film. Iya antagonis sih. Antagonis. Pengen jadi pindahan. Antagonis dong. Iya. Enggak. Ntar dulu. Ini istri saya ya. Iya. Masih. Istri saya alhamdulillah. Pernah ditawarin film. Tapi dia tolak. Oh apa tuh. Sequelnya tusuk jalanku. Dia gak mau. Dia gak mau. Karena judulnya bukan tusuk jalanku. Apa. Tusuk jalan tol katanya. Dia gak mau. Oke. Oke. Kita mau tantang Dennis. Dan juga host. Untuk peranin judul film. Yang ada di poster. Waduh. Coba kita lihat ya. Waduh. Waduh. Istri durhaka. Istri durhaka. Yang terperangkap. Gujuk rayu. Suami penipu. Gila. Itu tuh apa. 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 Bukan. Mami. Apa. Mami nunung. Apa. Pantik ya. Ya coba ya. Enggak. Ini kok jadi monyet ya sih. Bukan. Ini kok gua. Mana Wendy. Oh iya. Ini gue. Ini gue. Ini gue. Ketuga. Gue bilang. Lu mana. Oh iya. Gue gak terima ya. Kalau gue dibilang jadi monyet. Karena gue jadi bekatan disini. Oke. Kita coba ya. Mainkan ya. Jadi ceritanya. Dennis ini adalah suaminya. Mami nunung. Dan ikut jadi temannya. Mami nunung. Yang ngasih tau. Kalau suaminya suka nipu. Wendy jadi korban. Dan minta ganti rugi sama. Mami nunung. Tapi gak ditolongin sama suaminya. Mau kemana. Mau kemana. Gue tanya. Gue tanya. Orang mau main film. Bawa koper gak. Bawa. Bawa baju-baju gak. Bawa. Ya gue bawa ini. Tapi kan ini ceritanya udah bisa. Jangan marah. 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 Bawa koper sendiri soalnya. Kamera. Siap ya. Oh aku sama istriku dong. Iya. Oke. Kamera roll. Action. Kamu. Hehehe. Orang belum mulai. Yang marah ini. Bukan kamu. Kau. Yang marah kamu. Yang marah aku. Oke. Istriku. Apa suamiku? Kalau ada orang bilang. Atau datang ke rumah. Kamu jangan percaya sama dia. Oke. Kenapa? Apapun yang dia bilang. Jangan percaya. Kan. Aku harus gak percaya. Aku harus gak percaya. Iya. Karena mereka akan ngomongin. Aku kamu suruh bohong. Gak bohong. Ini. White lies. Kebohongan. Putih. Demi kebaikan kita berdua. Oke. Oke dey. Oke DJ. Hehehe. Tak lama munculan. Igunya sep. Temannya Mame Nuno. Temannya Mame Nuno. Ingat. Dia menghabarkan kalau suaminya ada. Aku gak disini. Nung. Apa? Ada barang bagus? Ada barang bagus. Ada barang bagus. Selang kan lo. Lo gak tau. Lo gak ada curiga-curiga. Kenapa? Lagi lo tuh penupah. Apa? Penipu. Lagi lo tuh penipu. Ih. Ini ada orang nih. Tuh. Uangnya ditipu. Namanya Pak Wendy. Hehehe. Aku gak percaya. Aku gak percaya kalau suamiku penipu. Tuh. Eh. Tuh. 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 Eh. Lu jangan sembarangan dong. Tuh. Masa mame nung ngung ngung ngung. Gitu. Hello. Anh. Emang buat aku? Buat siapa? Lu yang coba! Gimana emang? Emang buat aku? Lu gimana emang? Aku gak percaya? Tanya aja sama Wendy Kata suamiku Dan tau emang suaminya pun muncul Demen banget ngebel nih orang bukan kerja masuk aja Ah! Kesel Kecil banget Kita ke balistra ya saat ini